Hi, 3D to traveling with Kempurvai Jadi teman-teman, kalau kita ke Tasmania Buat menghemat dan merasakan experience-nya Kita menggunakan Kempurvai Apa sih Kempurvai itu? Jadi Kempurvai itu adalah kita bisa tidur di mobil Jadi kita mau room tour, Kempurvai tour dulu Jadi apa saja fasilitas yang kita dapatkan dari Kempurvai All right, sekarang aku sedang ada di Tasmania Nah, sebelum kita ke Tasmania Mereka juga ngasih kita adalah Tasmania Safety Dan di sini itu sangat safety banget terhadap Covid Jadi kita bisa jalan-jalan meski ada Covid Nah, kita kalau masuk ke dalam Oke, kita masuk ke dalam dari pintu samping saja kayaknya ya Nah, karena kalau di sini agak susah juga Jadi kita pikir santi Well, dalam fasilitas Kempurvai ini Kita tuh bisa tidur di Kempurvai teman-teman Nah, ada meja Kemudian ada kursi Kita bisa makan di sini Terus kemudian ini tuh multifungsi Jadi nanti ini bisa digabung gitu Ini nanti ada copot Terus ini ada meja gitu Ini bisa jadi kasur Jadi kita tidurnya di sini Nanti aku bakalan shoot gimana caranya Buat menggabungkan ini semua Biar menjadi kasur Terus Kempurvai ini juga lengkap sekali Mereka juga menyediakan ventilasi Ventilasi ini gunanya Biar kita kalau misalnya panas Kita bisa ada udara masuk Kayak gitu Jadi ini aman banget Serangga gak bisa masuk Karena ini ada kayak You know, jaring-jaringnya gitu Ada storage juga Buat Nempatin barang Dan Ada listrik Jadi kita bisa Bisa nge-charge HP Dan aku juga bawa kabel olor gitu kan Laptop, Ipad Terus di sini lengkap banget Nah, gimana cara masak di camper van Mereka juga menyediakan Kompor Coba nyalakan kompornya Mas Rizky Ini nyalain gas Oh, kita harus nyalain gasnya dulu Di belakang Nanti aku jelasin gimana cara Gasnya Cuma kita di sini ada kompor Dan kita bisa masak Oke, next Ini ada You know Kautery Ada spoon Ada fork Ada knife Ada phone Dan ini ada Tid Spoon Oke, ini lengkap banget Terus di sini ada Microwave Jadi Nah Ini karena kita udah nyolok listrik ya teman-teman Jadi camper van itu Mesin mobil Sama mesin listrik Yang di camper van ini Saling Tidak berhubungan Jadi kalau kita misalnya Mau menggunakan fasilitas di sini Tidak berhubungan sama mesin mobilnya Kayak gitu Next Kita ada Kulkas Kulkas Tara Ini kita udah Stop makanan Karena kita bakalan Seminggu Di Tasmania Terus kita juga Gak mau kayak berhenti-berhenti makan Berhenti ke restoran Berhenti ke mana-mana Karena kita mau Menjalani Tasmania Kayak layaknya Tesi gitu Terus Apa lagi Kita juga ada first aid Nah ini buat You know Mencincang Mencincang Next Sotel Gitu What's called sotel ya I think sotel in my language So The next one Ini tuh buat Storage aku-aku Jadi taruhin minyak Disini Aku punya What is called Amon Terus Selai Disitu Ini juga ada Kayak panci-panci Terus aku yang paling bawah Aku tempatin buat Sepatu aku Jadi biar gak kecampur Gitu Sotel Temen-temennya Jadi super Comfort banget Terus next Kita bisa cuci juga Kita bisa cuci disini Let's try It needs to You know Hidupin dulu Itunya Jadi airnya Baru nyala deh Oke deh Terus ini bisa Mencuci piring Gitu-gitu Biar Cuci pake Cuci pake Terus disini Lengkap banget Disini ada piring Ada Gelas Ada kettle Karena disini juga Makanannya cepet-cepet Gitu ya Jadi kayak ada Mesin pemanggang roti Gitu-gitu Ada gelas What else Aku kira yang di dalam Sini udah cukup Ya temen-temen Jadi Aku tetep dulu Tips Kalo ketemu Semenanya Adalah Kalo kalian mau menghemat Kalian bisa sewa Kambar vanop Dimanapun Itu namanya Karavan Jadi disana Ada kayak orang lokal gitu Nyewain lahan mereka Buat kita Nginap disitu Jadi gak perlu hotel Check in check out Hotel check in check out Gitu Oke kita Keluar Nah Disini Ada Ekstra meja tambahan Gitu Oke Terus kita Terus Udah kayaknya Di dalam kamper van Oh iya Kita juga ada lampunya Tadi di dalam kamper van Nya Di jelajinya Lebih enak Karena Kalo ke Tasmania Kalian harus punya SIM SIM internasional Atau SIM negara kalian Yang udah ditranslate Jadi mereka Tidak menerima Gitu loh Kalo kalian gak bisa Mengenai mobil Saran aku Karena di Tasmania ini Generally It's easy Roadnya itu gampang banget Jadi gak kayak Misalnya ada jalan bolong Atau ada lubang air Gitu tuh gak ada Jadi aku pilih yang Automatic aja Biar gak capek Jadi Aku pasangin Aku pasangin Dashboard Buat ngerekam Semua Perjalanan aku Yang ada di Tasmania Biar aku gak ketinggalan Dengan keindahan alamnya Terus aku juga ini Buat navigasi di HP Terus yang itu Buat aku vlogging Jadi Lekat banget Ini Udah Ini buat motor lagu Layaknya mobil metik Kayak biasa Dan ini tuh Super easy banget Kalo kalian Ketaruh ke Tasmania Jangan lupa bawa You know Karena ini bisa nyolok Ketika baterai kalian Run off Baterai or something Lada Terus Apalagi ya Overall It's easy It's really easy Terus kita bisa Ada juga Kita meja Buat kayak You know Santai-santai Aku buka Sekali lagi ya Nah Aku Belum buka Bagian ini Jadi ini adalah Spare for Jadi ini kita bisa For example Kita bisa Kayak duduk Gitu loh Chill Menikmati Kayak gitu-gitu Terus Apalagi ya Well disini tuh Murah-murah banget Kita bisa disana Ada WC Ada toilet Ada tempat mandi Dan itu bayar Terus kita juga ada Tetangga-tetangga Yang kampersenan juga Jadi gak Ngerasa sendiri Terus kita Lihat dulu ya Karena kita gak Gak pake Hari ini Alright Dan harga sewa kampersen itu Tergantung ya temen-temenan Dan semua kampersen sama Tergantung fasilitasnya Semakin lengkap Semakin mahal Nah yang terpenting Adalah Gimana caranya Mengkoneksikan Mobil ini Dengan listrik Jadi Kita punya Difasilitasi kabel olor Kayak gini Terus kita Colokkan ke situ Kemudian Dia akan menyambung Kepada Ini Terus air juga Kayak gitu Kalau misalnya kita Kehabisan air Mereka juga menyediakan Yang kita selang Kayak gini Itu tuh lengkap banget ya Terus mereka juga menyediain Jebitan Tali buat ngejemur Just in case Mereka juga Nyiapin kayak gini Buat kita bersih-bersih Dalam kampervenya Just in case Kita kayak Gak nyaman Sama yang potor-potor Kayak gitu Apalagi ya Oke Be careful Karena kalau di Tasmania Banyak banget Hewan native Yang Meloncat sembarangan Gitu Jadi kita kayak Harus hati-hati banget Super hati-hati Sudah Overall Kayak gitu Dan Happy Good holiday What else Thank you for watching Dan jangan lupa Untuk Menyewa komperven Kali ini aku Nggak endorse ya Tapi aku memilih Perusahaan Apolo Udah Gitu aja Kalau Masih mau Yang ada Yang ada Di pikiran kalian Mau ditanyain Tentang coverven Kalian bisa Tanya ke Kolom komentar Nanti aku bakal balas Terus kita juga Bensinnya Bensinnya juga Pakai 91 92 Yang 91 Unleaded Overall Kita juga Mengasuransiin Jadi kalau kita Misalnya Mogok Gitu tuh Bisa Dibantu 24 jam Alright Thank you for watching Salam hangat dari Tasmania Happy summer Oke guys Sekarang udah malem Kita mau setting Tempat tidur dulu How it works Seperti yang aku Udah jelasin tadi Disini lengkap banget Kita dapet bantal Dua Terus kita juga Dapet selimut Ntar aku kasih tunjuk Selimutnya Terus kita setting Tempat tidur Di camperven Dulu guys Oke Terus ini Plus ini Yep Oke Finally Finally guys Kita punya Tempat tidur Camperven Selimut Selimut Ini Setaga Hi guys Good night Matiin aku Good night Bye bye See you tomorrow Malermu Bye hay Likump Bout Bye Bye